Saudara dalam persidangan Ferdi Sambo menyanggah hasil tes poligraf yang menyebut dirinya tak jujur, tak layak digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Hal ini pun dibantah Guru Besar Hukum Pidana Unpat, Prof. Romli, yang menegaskan bahwa hasil tes poligraf sangat bisa digunakan untuk mengungkap kebenaran. Di poligraf, saudara ditanyakan apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak Tidak Sudahkah hasilnya saudara ketahui? Sudah Apa? Tidak jujur Terima kasih Tidak jujur Itulah hasil tes poligraf yang dijalani terdakwa Ferdi Sambo saat ditanya penyidik terkait keterlibatannya dalam penembakan Joshua Hutabara. Dalam sidang lanjutan kasus penggunaan berencana Joshua, Ferdi Sambo yang hadir sebagai saksi kembali ditanya oleh jaksa penuntut umum terkait hasil lay detektor. Meski mengakui hasil tes yang menunjukkan Sambo tidak jujur, mantan Kadif Propam ini menyanggah hasil poligraf dirinya dan menganggap jaksa memberikan pertanyaan yang menggiring opini. Yang mulia, ini harus dimonitikan, mohon maaf yang mulia, belum selesai saya menjawab. Ya silahkan Jadi poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan, hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian ya. Sanggaan Sambo dalam sidang pun dibantah oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pajajaran, Prof. Romli Atmasasmita. Dia meregaskan hasil poligraf yang menguji kebohongan bisa digunakan di persidangan. Romli pun meyakini hasil uji kebohongan bisa digunakan untuk membantu mengungkap kebenaran. Agar tak ada keraguan, Romli lalu menyarankan kepada hakim agar segera menghadirkan sejumlah ahli terkait, seperti ahli balistik, ahli psikologi psikiatri. Keterangan para pakar ini bisa menambah keyakinan hakim berdasarkan hasil tes poligraf. Tim Liputan, Kompas TV